Pendaki yang terjebak kebakaran hutan di lereng Gunung Semeru hingga kini masih terus dilakukan. Sementara belasan pendaki masih bertahan di sekitar Ranu Kumbolo dan berusaha mencari jalur alternatif untuk menghindari kobaran api. Sejumlah petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru bersama anggota BBBD, TNI, dan Porter melakukan penyisiran di sepanjang jalur pendakian Gunung Semeru. Mereka memastikan tidak ada pendaki yang nekat melanjutkan pendakian hingga ke atas puncak Gunung Semeru. Penyisiran ini juga dilakukan untuk mencari jalur alternatif yang sekiranya aman dari kobaran api. Selanjutnya, jalur alternatif ini dipakai sebagai jalur evakuasi belasan pendaki yang masih bertahan di sekitaran Ranu Kumbolo. Salah satu pendaki yang sempat terjebak kebakaran di lereng Gunung Semeru mengatakan, semua pendaki dalam keadaan selamat dan tidak ada yang mengalami luka akibat sambaran kobaran api. Kita packing duluan tadi pagi. Ada berapa orang yang masih tertahan di sekitar? Banyak ya, sekitar belasan kali ya. Belum turun? Belum bisa turun atau bagaimana? Masih packing, kita duluan. Tapi kondisinya gimana? Baik, mereka. Jadi tidak sampai tersambar api ya? Ya, kalau Ranu Kumbolo sudah tidak ada api, cuma asapnya itu kadang terlihat dari Ranu Kumbolo itu. Seperti diberitakan sebelumnya, 50 orang pendaki terjebak dalam kebakaran hutan di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Romajang sejak Kamis lalu. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap mulai dari 25 orang hingga satu persatu pendaki mulai diturunkan. Proses evakuasi mengalami kesulitan mengingat lahan yang terbakar terus bertambah seiring besarnya angin kencang yang bertiup di lereng Gunung Semeru. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Mata adalah organ vital yang sangat sensitif.